Intro Sebuah kebingungan bagi publik sepak bola Inggris melihat begitu banyak fans tak biasa yang menyambut kedatangan tim Nastri Lions di Doha, Qatar malam tadi. Dalam sebuah video yang diunggah oleh salah seorang fans Tottenham Hotspur, Chris Collin, menunjukkan jika penyambutan dari fans kali ini sedikit berbeda. Pasalnya mereka dinilai seperti penonton bayaran. Bahkan ada fans yang mengatakan jika Inggris meminjam fans kriket dari Pakistan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Inggris yang merupakan salah satu negara yang menolak Qatar menjadi tuan rumah piala dunia, juga menyuarakan boykot Qatar karena beberapa masalah seperti aturan ketat seputaran pelangi. Namun seketika saat kedatangan Harry Kane dan kawan-kawan tiba, tiban jiri fans berwajah seperti imigran dari Pakistan. Selain itu, nyanyian yel-yelnya pun dinilai begitu absurd. Entah siapa mereka sebenarnya. Namun melihat beberapa tim yang lebih dulu tiba di Qatar semacam tim nasional Amerika Serikat, tim nasional Belanda, dan tim nas Korea Selatan, sama sekali tak kita temukan penyambutan meriah dari fans seperti penyambutan tim nas Inggris. Qatar memang tampaknya begitu banyak diserang, terutama dari negara-negara Eropa. Salah satu strategi tuan rumah untuk membangun citra sukses mereka dalam menyelenggarakan acara 4 tahunan ini. Yang terbaru, Qatar membuka lewongan untuk penonton bayaran, guna untuk mensukseskan, memeriahkan, dan memberikan komentar positif pada acara sepak bola terbesar di dunia tersebut. Namun berbeda halnya dengan tim nasional Argentina. Walaupun mereka terlebih dahulu mendarat di Uni Emirat Arab, namun penyambutan terhadap pemain andalan Argentina, yakni Lionel Messi, begitu menarik perhatian. Messi disambut begitu hangat, bahkan banyak yang mengatakan Messi disambut bagaikan raja. Piala dunia kali ini memang merupakan piala dunia terakhir dari seorang Lionel Messi. Nama yang telah melegenda serta sosok yang menjadi mahne terkuat di piala dunia tahun ini, membuat Lionel Messi tampaknya akan mendapat sambutan lebih meriah seketika sesampainya di Qatar nanti. Dan begitulah tentang fans dadakan dalam penyambutan tim nas Inggris di Doha, Qatar. Dapatkah Three Lions mengukir sejarah dengan dukungan dari fans dadakan ini? Biarkan waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton!